Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari Sabtu kita ada pengerjaan lagi untuk su5 nano keramik dan protection untuk motor Honda PCX warna hitam jadi bagaimana pengerjaannya kita lihat sama-sama Halo teman-teman inilah pengerjaan untuk proyek coating siu5 nano keramik untuk Honda PCX hitam untuk tahap pertama tadi kita sudah menggunakan kompon komponnya kita gunakan Meguiar mirror glass 105 proce profesional ultratat kompon kompon yang luar biasa hasilnya untuk mengeluarkan clarity sangat bagus sekali untuk komponnya hasilnya sudah halus apalagi nanti kalau kita kita tambah polis dan sinis nanti pasti hasilnya bisa luar biasa untuk pet kita gunakan pet baru semuanya harus pet baru agar hasilnya maksimal karena kalau pet lama yang juga sobek-sobek nanti pasti ada dia bisa menyimpulkan firmat jadi kita harus gunakan pet baru setiap proyek nano keramik untuk polis yang sekarang ini sedang kita lakukan adalah kita gunakan Meguiar mirror glass 205 ultra finishing polis jadi polis ini untuk finishing agar hasil clarity nya bisa maksimal bisa benar-benar halus tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada hologram jadi untuk hasil yang sempurna kita gunakan kemudian dua kombinasi ini plus finishing final finish kita lihat untuk hasilnya setelah kita polis disini ini warna sudah keluar kecemerlangannya padahal ini belum di coating kalau kita coating dia lebih gloss lagi seperti Diamond kalau Siu 5 dia Diamond gloss jadi glossnya menyerupai Diamond jadi bisa terus memancar untuk memantulkan cahaya untuk trim disini harus kita masking ya ini trim ini harus kita masking karena residu kompon akan menempel di di trim yang sangat susah kalau dibersihkan terutama kalau terkena residu kompon nanti setelah motor kita polis setelah saya di polis ini akan kita cuci lagi jadi proses pencucian ada dua kali pertama motor masuk kita bersihkan kita cek tingkat baratnya bagaimana tingkat cacatnya bagaimana kita inspeksi lalu kita polis kita polis dengan 3 kali polis kompon polis dan finis setelah itu kita cuci lagi untuk menghilangkan residunya agar residu-residu itu tidak menempel pada bobi sehingga dia akan menghalangi nanokramiknya menyerap ke dalam pori-pori cat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita juga ada lampu cek buatan sendiri lampu cek dengan kekuatan 20 watt untuk mengecek apakah masih ada sphere mark yang tidak terlihat terutama oleh mata telanjang jadi kita harus perlu bantuan cahaya disini kita juga setting untuk cahayanya di studio jadi dia bisa mengikuti kecerahan, tingkat kecerahan dari matahari sebenarnya masih kurang tapi listriknya masih tidak ngangkat jadi kita pakai sekitar 14 lampu 14 sampai 15 lampu dan masih kurang insya Allah kita akan ditambah lagi nanti supaya kita bisa lebih detail lagi oh ya kemarin disini untuk visor kondisinya sudah barat semua ini karena ini karena pertama kali motor datang visor ini dilapisi oleh kaca film dan proses pemasangannya sangat tidak hati-hati sehingga terjadi baret di visornya sayang sekali karena kalaupun kita kalaupun kita polis juga tidak bisa kembali sempurna karena visor sudah cacat jadi kalau teman-teman terutama Honda visor ini jangan dikasih kaca film boleh kasih kaca film tapi kita harus lihat benar-benar detailnya pengerjaannya karena kalau sudah ngawur ini swimmark keluar semua barat-barat visornya dan sayang sekali kalau motor baru sudah seperti ini oke teman-teman seperti itulah proses pengerjaan untuk Honda PCX warna hitam yang kedua ini nanti kita sambung lagi untuk proses coatingnya jadi proses coating untuk dua layer SEO5 nanogramic paint protection Honda PCX 150 lokal oke teman-teman selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di part 2 nya jangan lupa klik subscribe dan like dan komen agar kita tetap bisa berhubungan untuk pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan kita jawab oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi